Halo Sobat Pujungan, jumpa lagi di channel Pujungan. Di video Pujungan kali ini kembali kita akan menceritakan sebuah kisah horor yang dialami oleh sobat kita yang bernama Siska. Kisah Siska ini dia alami dia ketika dia baru menikah ya dengan suaminya yang bernama Herman. Ketika itu mereka tinggal di sebuah desa. Di tahun 2008 mereka menikah ya di desa itu juga. Jadi ibaratnya mereka menikah satu desa lah ya. Teman satu kampung menikah. Dan suaminya itu bekerja di sebuah kantor pemerintahan di desanya ya. Setelah mereka menikah selama kurang lebih 6 bulan, suaminya akhirnya dimutasi nih untuk bekerja di kota. Walaupun mereka sebenarnya lebih senang di desa, tapi yaudah karena ini perintah dari atasan ya untuk pindah ke kota. Akhirnya Siska dan suami pun berangkatlah ke kota. Siska sebenarnya nggak terlalu mengenal ya daerah kota. Karena mereka kan udah lama di desa. Dan jarang banget yang namanya ke kota. Paling kalau hanya kebutuhan-kebutuhan penting aja. Baru pergi ke kota sehingga ya yang namanya warga baru ya. Baru datang dari desa ke kota itu masih agak-agak kurang bisa beradaptasi. Siska dan suaminya Herman tinggal di sebuah perumahan. Perumahan yang ya nggak terlalu elit, nggak terlalu itu juga ya. Nggak terlalu ibaratnya nggak terlalu jelek-jelek banget juga. Jadi ya sedang-sedang lah perumahan, sedang-sedang lah ya. Cukup layak lah ya untuk mereka tinggal di situ. Mereka tinggal di sana dan dikelilingi oleh warga-warga yang cukup baik ya dengan mereka. Di awal sih mereka merasa takutnya nanti kalau misalnya baru dateng, apalagi orang kampung kan, nanti bakal disentimenin, nanti bakal nggak punya temen, nggak punya ibaratnya nggak punya tetangga yang baik. Tapi ternyata mereka salah. Tetangga mereka baik-baik semua, ramah-ramah semua. Dan Siska pun udah semakin akrab nih dengan tetangganya ya. Oke, kita lanjut ya. Kemudian suaminya pun mengatakan kepada istrinya kalau dia akan berangkat ke Sumatera selama 5 hari. Wah, cukup lama juga ya. Karena Siska pun selama ini nggak pernah tuh yang namanya ditinggal lama oleh suaminya, apalagi 5 hari. Tapi karena Siska udah agak deket, agak akrab dengan tetangganya, dia pun merasa yaudahlah nggak apa-apa ditinggal 5 hari. Kalau sepipun bisa tuh main ke tetangga ya, untuk cari hiburan yang sekedar ngobrol atau gimana gitu ya. Dan Siska ini adalah ibu rumah tangga ya. Jadi Siska tidak ada pekerjaan lagi. Dia hanya bekerja di rumah aja. Dan sebagai ibu rumah tangga ya, melayani suami ya. Bersih-bersih, ngepel, nyapu, dan lain-lain ya. Pokoknya hanya itulah pekerjaan Siska setiap hari ya. Tidak ada pekerjaan-pekerjaan lain selain menjadi ibu rumah tangga. Akhirnya Mas Hereman pun berangkat nih ke Pulau Sumatera. Hari pertama Siska ditinggal suaminya ya masih nggak ada masalah ya. Dia masih ada hiburan kok tetangga kanan giri gitu kan. Hari kedua dia udah mulai agak-agak kesepian. Dia telepon suaminya ya. Kadang bisa diangkat teleponnya, kadang sibuk, lagi rapat. Kadang juga lagi pokoknya ada kegiatan-kegiatan pekerjaan yang tidak bisa diganggu. Nah itu menambah kesepian dari Siska. Dan di hari ketiga, dia kaget. Ternyata suaminya udah pulang tiba-tiba. Wah Siska seneng banget. Mas Hereman sudah pulang. Wah udah kangen banget nih kan. Sesampainya di rumah, Siska memeluk suaminya. Kadang udah kangen. Meski tiga hari ya yang namanya nggak pernah ditinggal. Jadinya kangennya berat banget gitu kan. Dan dia kemudian mengangkat tas suaminya dengan penuh sukacita. Dia taruh ke dalam kamarnya. Kemudian suaminya mengatakan, Ma aku mau mandi dulu ya. Oh iya, nggak apa-apa. Mandi aja dulu. Nanti aku siapkan peralatan mandinya. Siska pun pergi ya. Mengambil beberapa peralatan mandi. Seperti handuk gitu kan. Kemudian juga mengambil baju untuk yang dipakai dia setelah mandi kan. Nah akhirnya Mas Hereman pun selesai mandi. Habis mandi, Mas Hereman istirahat nih. Karena udah capek ya dari perjalanan luar kota kan. Mumpung masih nggak terlalu sore. Bisa nih buat tidur sebentar. Kemudian dia pun beristirahat. Dia bangun di sore hari. Dan ketika bangun, posisi Siska lagi di dapur ya. Sedang masak untuk makan malam mereka. Dan malam pun tiba. Kemudian mereka makan malam dengan lahap. Suaminya makan. Siska seneng nih suaminya. Sepertinya lapar nih kan. Sampai Siska bilang gini. Yaudah Pak santai aja makannya. Nggak usah buru-buru. Nggak akan pergi kok masakannya. Tetap di depan situ kok. Santai aja makannya. Digigit pelan-pelan. Tapi suaminya lahap banget kan. Kayak udah lama nggak makan gitu kan. Siska bingung. Kenapa suami gue gitu ya cara makannya ya. Laper banget kayaknya dia ya. Dari Sumatera. Tapi ya udahlah dia nggak ambil pusing gitu kan. Dia tetap makan berdua dengan suaminya. Mereka ngobrol-ngobrol di meja makan. Dan setelah makan. Siska beres-beres meja makan ya. Dia juga cuci piring. Kemudian menyimpan sisa makanan ke dalam kulkas. Ketika itu jam masih setengah sembilan malam. Tiba-tiba suaminya dateng nih. Menemui Siska. Dia bilang. Mah Bobo yuk. Udah ngantuk nih papa. Paget sih Siska kan. Tumben-tumben nih suami gue tidur jam segini. Biasanya. Mas Herman itu tidurnya itu. Sekitar jam 10 malam. Tapi kali ini kok. Cepet banget sih tidurnya gitu kan. Ini masih setengah sembilan. Masih ada satu setengah jam lagi sebenarnya kan. Waktu tidurnya dia kan. Tapi ini malam minta tidur. Terus Siska bilang. Yakin pak mau tidur jam segini. Kan kamu biasanya tidurnya jam 10. Iya mah aku ngantuk. Mungkin karena terlalu capek. Kegiatan di Sumatera. Jadi aku sepertinya pingin tidur jam segini nih. Gak apa-apa ya kita Bobo jam segini ya. Ya Siska pun menjawab. Ya oke lah gak apa-apa. Kata Siska kan. Akhirnya mereka beristirahat. Jam setengah sembilan malam ya. Dan akhirnya mereka pun menuju ke kamar. Untuk beristirahat. Sesampainya di kamar. Tidak seperti biasanya. Herman ini agak-agak genit nih sama Siska gitu kan. Dia mulai membelai Siska. Kemudian dia memeluk Siska. Dia cubit-cubit tipenya Siska gitu kan. Siska bingung kan. Ini suami gua kok seperti ini. Tumben-tumben dia gemes sama gua. Tumben-tumben romantis gitu kan. Biasanya sampai di kamar tidur. Langsung ngorok gitu kan. Ini kok sempat-sempat sih. Belai-belai rambut. Meluk-meluk gitu ya. Cubit-cubit pipi gitu kan. Depet-depetin badan gitu kan. Ini kenapa nih ya. Mas Herman ini ya. Kok beda ya. Tidak seperti malam-malam pada umumnya. Tapi yaudahlah Siska sih ya. Terima-terima aja digituin sama suaminya. Yang namanya suami sendiri kan. Dan tiba-tiba Mas Herman. Wah makin agresif kan. Akhirnya mereka malam itu. Mantap-mantapan. Ya gak apa-apa sih yang namanya suami istri ya. Mantap-mantapan ya umum sih ya. Gak masalah kan. Tapi ya beda aja di pikiran Siska gitu kan. Ini kok Mas Herman tumben-tumben romantis gitu kan. Belai-belai gitu. Meluk-meluk gitu. Tapi yaudahlah kan. Akhirnya mereka ya seperti itu ya. Mantap-mantapan. Melakukan hubungan suami istri. Dan akhirnya mereka pun tidur. Di pagi harinya Siska mempersiapkan sarapan buat suaminya. Dia membuat kopi untuk minuman suaminya. Tapi kali ini beda. Mas Herman gak mau kopi yang manis. Dia mau kopi pahit. Wah kaget kan Siska. Kapan-kapan suami gue suka kopi yang pahit. Dia kan paling senang minuman manis. Kenal bisa minuman yang pahit ya. Dia mau gitu ya tumben banget gitu kan. Atau mungkin dia lagi menggunakan gula kali ya. Takut koresterol atau takut kena kecing manis. Tapi ya gak apa-apalah. Itu kan baik ya ngurangin gula. Tapi ya kali ini gak apa-apa. Dia bikin kopi yang pahit. Mas Herman pun minum kopi dengan lap sekali. Wah ini suami gue kawusan kali ya. Kok minum kopinya lap banget. Yaudah deh gak apa-apa gitu kan. Habis itu dia sarapan. Dia juga makan. Habis itu dia berangkat ke kantor. Ketika Mas Herman ke kantor. Si Siska ini bersih-bersih rumah ya. Dia mengangkat-ngangkat piring-piring sisa sarapan tadi. Kemudian dia juga ya seperti biasa ya. Ibu rumah tangga ngepel nyapu. Bersih-bersihin debu di rumah gitu kan. Dan akhirnya siang pun tiba. Dia pun masak ya untuk persiapan makan. Suaminya nanti kalau udah pulang ya. Akhirnya tepat jam 1 siang setelah Siska masak. Dateng tuh suaminya pulang. Mas Herman pulang agak cepat ya. Dia seneng banget. Biasanya kan pulangnya sore nih. Jam 4 gitu ya. Baru nyampe rumah. Ini jam 1 udah nyampe rumah. Dia ngomong sama suaminya. Mas kok tumben pulangnya agak cepat. Biasanya kamu pulang sore. Gak pernah nih siang-siang seperti ini. Mas Herman ngomong. Iya itu karena kemarin kan aku dari luar kota. Jadinya atasan mengatakan gak apa-apa kamu pulang duluan aja untuk istirahat. Oh gitu kata istrinya kan. Nah udahlah kalau gitu. Akhirnya Siska pun menyiapkan masakan untuk suaminya. Suaminya pun makan dengan lahap ya. Siska bingung kok dari kemarin malam Mas Herman ini. Makannya kok banyak banget ya dalam hatinya gitu kan. Dan pagi tadi juga punya kopi pahit. Ini ada apa ya orang ini ya. Dari pulang dari Sumatera kok. Beda banget ya. Kemudian juga perlakuan dengan Siska juga kali ini kok beda. Di kamar dia kayak romantis-romantis gitu sama Siska. Tapi ya udahlah. Siska gak mau terlalu banyak berpikir kan. Setelah makan. Siska pun seperti biasa ya. Bersih-bersih piring gelas. Dan membersihkan meja makan. Dia menaruh sebagian makanan untuk makan malam ya. Jadi dia menaruh semua masakan-masakan tadi sisanya yang makan siang tadi ke dalam kulkas. Kemudian Mas Herman memanggil Siska nih. Dia bilang. Mah sini mah. Kenapa sih pah? Kata Siska gitu kan. Bobo siang yuk. Kage sih siang kan. Bobo siang. Sejak kapan? Papah mau tidur siang. Kan kalau kamu di rumah itu kan gak pernah tidur siang. Di hari minggu kalau libur misalnya. Kamu siang-siang gitu jarang mau istirahat. Kadang juga nonton. Sibuk main handphone. Kadang juga keluar tuh ngajak istrinya jalan. Itu di hari minggu ya. Misalnya kan gitu dia. Gak pernah tuh mau tidur siang. Tapi kok kali ini mau tidur siang. Pinggung Siska kan. Akhirnya suaminya menjawab. Dia bilang. Ya gak apa-apa mah. Kan aku juga capek nih. Butuh istirahat. Terus terang semalam tidurku gak terlalu nyenyak. Karena masih capek nih. Dari kegiatan di Sumatera. Siska mikir. Gak nyenyak gimana orang semalam tidurnya. Ngorok kok. Lama Siska ngomong gitu ya. Tapi akhirnya yaudah. Suaminya tidur kan istirahat. Dia ngajak Siska juga tidur barengan sama dia kan. Yaudah. Karena panggilan dari suami ya. Sebagai istri yang ngikut aja. Untuk nemanin. Suaminya tidur. Terus sampe nyari di kamar. Suami Siska berbuat seperti yang semalam lagi tuh. Dia romantis nih sama Siska. Wah. Ini kok dari kemarin sama hari ini kok. Suami gue kok romantis gitu kan. Dan setelah romantisan-romantisan ya mantap-mantap lagi mereka berdua. Ya udahlah. Sebagai istri yang ngikutin aja mau suami kan. Tapi kok beda ya. Dan Mas Herman tumben nih. Mau nih kan. Mantap-mantapan gitu kan. Kadang dia males banget yang namanya mantap-mantapan sekali. Yaudah. Gak mau lagi besok-besok gitu kan. Kadang seminggu cuma sekali dua kali gitu kan. Tapi ini kok sering banget dari kemarin sampe hari ini juga kan. Siangnya masih mau juga nih mantap-mantapan sama istrinya. Wah. Ini beda banget ya Mas Herman ya. Dan malam pun tiba. Seperti malam kemarin ya. Sama juga kejadiannya ya. Mas Herman bangun. Kemudian mandi. Makan malam. Dan tidur lagi. Agak cepet. Setengah sembilan juga tidurnya. Ada apa nih dengan suaminya kan. Dua hari kok tidurnya cepet banget. Kemarin malam tidur setengah sembilan. Kali ini tidur lagi setengah sembilan. Bingung kan istrinya. Yaudah deh. Akhirnya mereka menuju ke kamar untuk beristirahat. Dan di sana Mas Herman kembali minta mantap-mantapan lagi. Waduh. Siska yaudah. Akhirnya dia mau gimana lagi kan. Yang namanya permintaan suami. Akhirnya yaudah. Mereka berhubungan lagi di sana. Tapi ya sebenarnya gak masalah ya kan. Yang namanya suami istri kan. Tapi aneh aja sih. Kok mintanya. Setiap mau tidur ya. Dan. Mereka pun akhirnya ketiduran ya. Bangun pagi. Mas Herman seperti biasa. Kayak. Kemarin minta kopi pahit. Dan dia sarapan. Kemudian dia pergi ke kantor. Ketika Siska sedang beres-beres rumah. Dia dikejutkan dengan suaminya balik lagi. Pulang ke rumah. Kenapa pah kau pulang lagi. Terus Herman menjawab. Pulang dari mana. Kan aku baru dateng dari Sumatera. Kamu jangan bercanda deh pah. Kan kamu udah pulang dari kemarin. Pulang dari mana mah. Ini aku baru sampe nih ke rumah. Kamu jangan bercanda deh. Bersambut gitu deh ya. Aku capek nih. Dari Sumatera. Tolong angkatin tasku nih. Siska. Lihat ke luar. Kaget. Kok ada tas. Ada koper gitu kan. Tadi suaminya pergi ke kantor. Nggak bawa koper. Cuma bawa tas kecil. Tapi kok dateng bawa koper gitu kan. Dan kopernya ini mirip dengan koper yang dia angkat. Di kamar kemarin kan. Pas suaminya dateng. Dia langsung lari ke kamar. Dilihatnya. Nggak ada kopernya. Yang dia taruh di atas lemari tuh nggak ada. Dia kaget. Dia mikir. Kok bisa sih kopernya. Ada di situ gitu kan. Terus dia mikir. Yakin mas. Kamu belum pulang. Terus si Herman bilang. Iya aku belum pulang. Kenapa sih mah. Kan aku bilang lima hari aku di Sumatera. Ini tiket kuni. Cuma kamu lihat nih tiket kuni. Dibaca sama Ciska kan. Tiketnya bener. Terjatuh penerbangannya hari ini. Terus Ciska bingung kan. Lah terus siapa tuh kemarin yang datang ke rumah. Kalau bukan suaminya. Di situ mereka berdebat kan. Ciska tetap nggak percaya. Kalau suaminya ngomong. Kalau baru dateng gitu kan. Tetap ngotot. Kalau suaminya udah pulang dari dua hari yang lalu gitu kan. Suaminya juga kaget kan. Kamu kenapa sih nggak percaya banget sama aku. Kan kamu udah lihat tuh tiketnya. Tiketnya kan ada tuh tulisannya. Kalau aku hari ini baru tiba di Pulau Jawa. Kamu jangan gitu deh. Aku capek nih. Aku pengen istirahat gitu kan. Wah Ciska bingung kan. Terus siapa yang selama dua hari ini di rumah kalau bukan suaminya ini kan. Pas mereka lagi berdebat-berdebat gitu. Suami Ciska melihat tuh. Ada goresan di tangannya Ciska. Dan beberapa luka lebam. Di sekejur tubuhnya. Di situ dia tanya sama istrinya. Mah itu kenapa tuh? Badanmu kok penuh dengan goresan-goresan dan lebam? Ciska melihat kan. Beneran. Badannya penuh dengan goresan-goresan cakar-cakaran gitu. Dan ada luka-luka lebam di badannya. Dia kaget. Dia bingung. Ini apa ya? Tadi nggak ada. Tadi pagi kok sekarang ada. Langsung suaminya bertindak ya. Dia langsung bertindak. Dia teleponkan Ustadz kenalannya dia. Kemudian Ustadznya diajak ke rumah. Sesampingnya di rumah. Ustadznya mendengar nih. Segala cerita yang dialami oleh Ciska ketika ditinggal oleh suaminya. Dan ketika Ustadz ini keliling rumah mereka. Akhirnya dia menemukan jawaban. Siapa laki-laki yang datang yang menyerupai suaminya itu? Ustadz mengatakan kepada Ciska dan Herman. Kalau yang datang ke rumahmu itu adalah jin yang menyerupai suamimu. Jin ini udah naksir sama kamu. Udah lama. Katanya Ustadz sama Ciska kan. Dia ini selalu memata-matai kamu. Selalu melihat kamu. Selalu memantau kamu. Dan ketika suamimu pergi. Itulah kesempatan dia untuk merubah dirinya menjadi suamimu. Agar dia bisa lebih dekat sama kamu. Agar dia bisa. Ya gitu deh sama kamu. Wah kaget kan. Dan si Siskanya kan. Suaminya pun juga kaget. Wah ternyata dirumahnya ada jin yang seperti itu. Wah. Mereka disitu benar-benar shock ya. Mendengar ucapan dari Ustadz. Dan Ustadz pun mengatakan. Kalian harus pindah dari rumah ini. Kalau enggak istrimu bakal diganggu terus. Sementara sebelum kalian menemukan rumah baru. Kalian banyak-banyak doa deh. Banyak-banyak sholat. Dan ingat. Kamu jangan tinggal istrimu dulu ya. Sementara ini. Di rumah aja terus. Setelah mendengar arahan dari Ustadz. Akhirnya Herman pun mengikuti ya. Mereka berdua. Sering berdoa. Sering sholat. Dan Herman pun selalu memantau istrinya dari jauh ya. Mengelepon istrinya. Kalau lagi sendirian di rumah. Ketika dia di kantor ya. Dan dia tidak pernah meninggalkan istrinya. Dia selalu pulang. Langsung ke rumah ya. Jaga istrinya. Supaya enggak diganggu sama Jin ini nih. Jin yang kurang ajar nih. Wah ada juga ya Jin seperti ini ya. Wah. Luar biasa ya. Kasian juga Siska ya. Dikerjain sama Jin. Dan akhirnya mereka pun pindah ya. Di bulan berikutnya mereka pindah. Mereka menemukan tempat yang baru. Dan semenjak saat itu. Tidak ada gangguan-gangguan lagi yang mengganggu mereka. Siska masih trauma nih. Ditinggal sama suaminya. Untuk yang waktu yang lama ya. Misalnya nginap sehari dua hari gitu di keluar kota. Tetapi. Karena udah mulai tenang ya hatinya. Dan dia udah merasa nyaman tinggal di rumah. Suaminya pun udah mulai biasa ya. Tinggalin Siska. Dan Siska pun tidak pernah mengalami gangguan-gangguan lagi. Jadi demikianlah cerita dari Siska. Kita berdoa buat Siska dan suaminya Herman. Supaya mereka tetap dijaga oleh Tuhan. Dan semoga Siska cepat ya. Untuk kembali tidak trauma lagi. Kembali bangkit lagi. Menjadi ibu rumah tangga yang baik untuk suaminya. Dan semoga Mas Herman juga semakin sayang nih sama istrinya. Jangan ditinggal mulu ya. Oke sobat demikianlah cerita dari sobat kita Siska. Kita akan berjumpa di video berikutnya. Gue pamit dan salam pujungan. Dadah. Dadah.